Dengan organisasi kedinasan yang baru, itu ada SSM khusus, contohnya Dinas Sosial, Dinas Sosial kan baru, Dinas Arsip Perustakaan, ini baru. Dan juga saya masukkan, termasuk Dinas yang selama, tapi membutuhkan profesionalisme khusus. Itu yang saya akan open building, termasuk dari luar. Contohnya Disko Minfo. Disko Minfo ini sangat khusus. Dengan masalah branding, ada broadcast ke situ, ada IT. Itu yang harus open building, orang yang mempunyai pemantaman yang kompetensif. Yang ketiga, yang keempat, masalah kepegawaian. Sebab memang BKN, Badan Kepegawaian Nasional, juga sudah memesankan pada saya. Pak, jangan sampai orang-orang yang sudah kita bina, dari sisi kepegawaian, itu mereka diabaikan. Jadi BKN itu membuat, dulu itu ada short cost untuk orang-orang PNS, bahkan sekarang sekolah ya, S1, S1 tentang kepegawaian. Jadi ada spesialisasinya, supaya jangan mereka diabaikan, mereka juga diabaikan kepada orang yang harus di-assess. Yang ketiga, dari sisi kepemimpinan tadi. Maksudnya kepemimpinan itu apa saja, komunikasi publik, sampai tentang masalah, apa namanya, public speaking. Itu bagian daripada itu. Ini harus, harus ini. Ada model, model OPD, model apa, model orang, SDM. Sekolah saya katakan tadi, dari sisi kompetensi bidangnya bagus, wawasannya bagus, luar biasa. Tapi ternyata ini orang punya kepribadian, nggak bisa dia punya pimpinan gitu. Kalau dipimpin, nggak mau, ada atasan dia tuh nggak ada gitu, nggak mau. Jadi maunya satu tempat yang memang... One-man show ya. One-man show, walaupun tetap ada pimpinan kan, harusnya ada, ada aset, ada sayang. Tapi maksudnya yang langsung itu nggak ada. Contohnya R-sif, kepemimpinan. Itu kan dia bisa langsung meng-action. Terus cash bank. Cash bank itu juga sangat bagus. Ini ada, sebenarnya kalau teman-teman kumpul ada yang menarik. Ini tagline-nya, friendly city itu. Itu sebenarnya ketika kami riset, itu nggak pernah kami bicarakan dengan Pak Wang. Tapi ternyata, beliau tuh dari awal sudah punya konsep yang coret-coret sendiri ternyata. Jadi, imajinasi beliau tentang depan atau apa itu ternyata ketemu kita. Dari pengalaman pribadi beliau, beliau coret-coret, bila macam. Kemudian kami riset di lapangan. Kamu itu tagline-nya tuh. Dan itu mirip. Yang lucunya pas kita presentasi Pak Wali ini, Friendly City. Pak Wali kemudian mengeluarkan coret-coret itu. Nah, saya juga bikin ini. Kita nggak pernah ngobrol soal itu. Kita nggak pernah ngobrol soal itu. Salam. Eh, apa kabar? Waduh, biasa. Makasih banyak. Ayo, Pak. Jadi, substansinya itu apa, Pak Ramad? Substansi dari Friendly itu apa sebetulnya, Pak Wali? Sebelum itu tadi, bahwa kalau Bang Rahmat kan berangkat dari sebuah realitas. Apa istilahnya? Riset. Riset. Lapangan. Begini, oh ternyata buninya seperti ini. Kalau saya berangkat dari kajian teoretik. Kajian teoretik itu maksudnya konsep ya. Saya di antara pelajaran saya, sejual saya itu namanya ada namanya tafsir tematik. Dalam tafsir tematik itu kita mempelajari satu ayat, eh tiga ayat, tiga ayat Quran. Itu berisikan sebenarnya sebuah negeri, eh apa, yang dikatakan, eh enlightened city, bahasa Pak Ramad itu enlightened city. Nah, ini sebenarnya terjemahan dari ayat ini. Saya kaji itu kan dalam tafsir-tafsir, sebuahnya maaf, Pak Ramad, taksir-tafsir saya kaji. Apa sih yang memasukkan baldatun taibatun? Tapi yang contoh yang diangkat contoh itu kan negeri Sabah. Saya belajar sejarah juga, saya belajar sejarah negeri Sabah itu kayak apa sih dulu gitu. Pemimpinnya seperti apa, terus menteri-menterinya, istilahnya kan negeri dikatakan negeri. Pembantu-pembantu si Ratu Bilkis ini seperti apa, gitu. Tantangannya seperti apa. Tantangannya seperti apa, akhirnya muncul lah itu tadi. Bahwa ini harus kita munculkan sebuah istilah. Kalau kita munculkan, membangun negeri Baldatun, peibatung warabung lupur, orang kan serem gitu. Tidak nasionalis, nanti. Tidak nasionalis, gitu. Akhirnya muncul lah itu tadi. Oh, kayak ini kita menurut sebuah tahapan menuju ke sana, menuju ke mana, menuju enlightened city itu. Sebuah tahapan yang namanya itu tadi. Bahwa kita harus mengajak semua elemen komponen kota atau bangsa ini untuk yuk kita duduk sama-sama menyelesaikan sebuah permasalahan kota. Karena selama ini masyarakat selalu menggantungkan kesalahan-kesalahan apa sekolah-sekolah pembangunan kepada pemerintah. Pemerintah dengan keterbatasannya kan, dibatasi dengan undang-undang, dibatasi dengan anggaran dan sebagainya. Ya, kalau negeri kita atau negara kita, negara kerajaan, itu beda mungkin. Ini kan tidak demokratis. Nah, itu hambatan-hambatannya itu kayak apa. Nah, disitulah muncul akhirnya itu tadi. Bahasa saya tadinya sebenarnya aslinya itu bukan Efrally City. Saya tahu aslinya itu kota-kota Ramah. Kota Ramah ini apa sih, bersahabat, apa ininya. Ternyata memang terjemahan bebasnya kita di Efrally City, kota Ramah, kita berbicara bersahabat. Ketika kapan ide itu muncul, Pak? Apakah semenjak Bapak bertugas sebagai wakil atau setelah bertugas dari... Saya sebenarnya di UIN itu mengajar mata kuliah manajemen dakwah. Manajemen dakwah itu diantaranya tentang kepemimpinan. Kepemimpinan ini saya mempelajari personal, Kemen Islam ya, Kemen Islam ya, Terus pemikiran-pemikiran mereka tentang masalah bangsa dan negara seperti apa. Terus saya kaitkan dengan tafsir tematik yang pernah saya belajar. Jadi tema, jadi saya katakan visi seorang pemimpin, Dan anak-anak UIN itu visi seorang pemimpin dalam kehidupan, dalam kehidupan politik kenegaraan, Keputuk pemerintahan, ya ini. Dibilang, wujud kan ini. Kalau UIN kan biasa kan, akrab dengan istilah balda tuntui, bapak-bapak-bapak, Kalau ini, apa tuh Pak, ininya implementenya saya pergi apa, ya. Terjadilah diskusi. Tuh, dengan anak-anak, bagi dosen, dan sebagainya. Nah, ya, situ temen diskusi saya tuh, yang sekarang jadi pengamat politik, Bapak Gundun. Nah, itu temen politik saya, temen diskusi tentang politik. Wudah, ketika saya jadi wakil, Saya lebih banyak mengamati, gitu. Kan saya kan, kalau namanya wakil, kan, disposisi Pak Wali, Ya, kalau nggak dapat disposisi, ya nggak dapat kerjaan, gitu. Tapi, ada sebuah celah, dan ini yang saya katakan dengan Pak Pradi. Pak Pradi, kita tidak boleh secara politik berbagi kekuasaan. Itu bahaya, nggak boleh. Kita harus sesuai undang-undang. Tapi, ada posisi-posisi Pak Wakil yang dipengalaman saya, Itu yang saya manfaatkan, berinteraksi dengan masyarakat. Jadi, dalam satu, wakil wali kota secara ekstretusial, Ketua Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah. Itu seluruh OPD, Bukan sekedar bagi-bagi duit orang miskin, Tapi juga membangun RTLH, Ini terkait dengan Pak Pedang. Terus, membangun jalan, Perkampungan Kumuh, Terkait dengan Tarkim. Membangun jalan, Yang bukan lingkungan, jalan kota, Yang supaya, ini, apa namanya, Ada akses pengembangan ekonomi. Ini BMSDA, ya kan? Ini kalau di, ini kan saya lihat anggaranya itu, Setahun tidak kurang, Tim Koordinasi Penanggulan, itu 350 F. Abangannya kelola ini. Jadi, enggak usah ribut-ribut masalah, Enak buah apa segala macam, Anggota fraksi dapat, Dapat terayang atau enggak. Ini dikelola dengan baik. Saya dapat keuntungan berinteraksi dengan masyarakat dari sini. Ya kan? Kesamping, ya kelebihan saya kan mungkin, Kayaknya saya ustadz, gitu. Makanya teman-teman yang agak sedikit sentimen, Bila, Pak Ibris, modalnya cuma tiga, kan? Kopiah, Kopiah, Tausia, sama Kopiatin. Tausia, sama Tazia, gitu. Ya memang itu kerjaan-kerjaan. Kalau dengan brand date baru ini, Pak Wali, Tentu ada visi besar yang akan diusung. Kota Depok ini bisa menjadi mertu suaranya Indonesia. Dengan ada kampus Universitas Indonesia, Ada hal-hal yang sangat subtansi yang bisa kita angkat dengan brand date baru ini. Kira-kira Pak Wali, apa sih sebetulnya cita-citanya ini? Tidak keluar dari frame tadi, Yang istilah N-Land City itu, Mungkin dalam dokumen kenegaraan, Itu yang namanya Adipura. Oh. Negara Adipura atau kota Adipura. Dilihatlah, dalam dokumen kenegaraannya itu, Kriterianya, Terus mekanismenya kayak apa, Itu sebenarnya mewujudkan kota yang ramah. Kota yang ramah lingkungan, Kota yang sesuai dengan potensi lokal. Liveable. Nah, Liveable. Liveable itu tadi. Liveable. Nah, UI sebagai lembaga institusi pendidikan yang sudah diakuiskan, Nasional-Internasional, Keberadaan di UI kejabat kegadaan di Depok ini, Saya ingin menjadi semacam lab. Oke. Lab bukan sekedar pengetahuan dan transfer ilmu, Tapi lab pengalaman mereka, Coba teori-teori mereka, Bisa gak diterapkan dalam kehidupan di Depok ini? Bukan sekedar itu pula. Saya minta pada UI, Tanis, Saya minta tim advokasi, Yang nongkrong di sebelah saya. Nah, di sini akhirnya sering ketemu, Seperti masalah sampah, Sekarang sudah mulai. Pakar-pakar sampah UI, Dengan pengalaman-pengalaman di Jepang, Ilmunya saya ketemukan dengan orang lapangan, Bueti dan kawan-kawan. Coba duduk, gini, gini, gini. Nanti nota dinasnya serahkan ke saya, Nanti kita ambil sebuah kebijakan. Kalau secara teknis, Ada kendala gak Pak? Bahwa ini harus diperdakan, Atau apa, segala macam. Gak ada. Oh gitu ya? Kota, Dan kita sudah punya MOU. Dengan? Dengan UI. Oke. Itu jakeman Pak Nur. Cuman MOU-nya, Setelah retan-retangan, Baru dalam masjid yang tadi pakai. Nah, saya pengen mengefetifkan itu. MOU-nya kita perbarui, Habis bulan Oktober kemarin, Ini tinggal kita ajukan lagi, Tinggal saya tanda tangan, Nanti Pak Anies tanda tangan. Nanti bidang-bidang sampah, Bidang kesehatan, Bidang ini, Saya suruh proaktif ke UI. UI juga sudah menyiapkan SDM-nya. Ini yang namanya TKS, Perjanjian Kerjasama. Ini bukan-bukan singkatannya dijanjari, Jadi kan enggak, Emang dari Kedera Pusat, Singkatannya PKS. Tangan aparte, Pak. Pak Igris akan memulai proses administrasinya, Kemudian, Di zaman Pak Igris akan mengisi administrasi tersebut, Dan akan diperbarui lagi, Sesuai kebutuhan yang ada saat ini. Jadi memang ini, Suatu kerja yang berkelanjutan saja, Dan penguatannya sekarang ada di Pak Igris. Saya akan punya pengalaman juga, Sebenarnya sebagai wakil. Lebih ditindaklanjuti lah, Ini agak biar lebih komplek. Konkretkanlah kiri-kiri. Kolaborasinya seperti apa, Berbaginya berbunyi peran ya, Termasuk peran-peran aparat, Dalam ini keamanan dan sebagainya. Ini saya berkolaborasi dengan rosa. Makanya ada juga kerjasama, Kita akan melakukan kerjasama dengan Repolisi yang, Wores dalam hal ini, Sudah tadi, Terkait masalah ini kan beda nih. Wores kita kan berada nih. Sama nggak dengan yang disebut dengan smart city itu, bukan? Ya, smart city bagian daripada Igris sebenarnya. Smart city itu kan, Ya, bagian daripada itu. Smart teknologikan, Smart itu bisa jadi smart dengan teknologi, Smart dengan manajemen. Smart dengan pimpinan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, karena Depok ini baru memulai tahap hal seperti itu, Kita berharapnya ada smart sosial saat itu. Jadi, kolaborasi itu bentuk dari sebuah smart sosial. Bahwa ada model sosial, Yang bisa kita angkat ke permukaan, Yang menjadi kekuatan pengumuman Depok. Nah, ini yang sedang diupayakan oleh Pak Idri saat ini. Itu salah satunya. Karena Depok itu, Secara kajian kami, Dia tidak, Sebagaimana misalnya, Tangerang Suatan yang benar-benar sudah terbangun, Karena swasta. Cek aja, Kota-kota besar di Margonda dibandingin dengan jalan besar di kota-kota lain di Jabodetabek. Depok itu masih jauh ketinggalan. Tapi, Intinya adalah, Kita juga tidak harus terfokus ke hal-hal fisik itu. Karena itu bukan menjadi kelebihan juga, Kalau kemudian tidak memperdayakan Depok. Nah, Pak Idri sekarang mau coba, Melihat perspektif lain, Itu manusia Depok itu. Nah, manusia Depok itu dikolaborasikan, Sehingga memaksimalkan proses pengumuman. Itu arah daripada, Depok ke friendly city, Atau Depok bersahabat itu. Beliau sebenarnya sudah banyak, Sudah mulai, Sudah banyak ini mulai. Misalnya, Pak, Semalam contohnya, Depok itu punya kelainan khusus psikologi di rumah sakit kita. Tapi warga belum tahu, Banyak. Pada item kita berdayakan. Disinergikan dengan BPJS, Nanti gimana itu, Pak? BPJS itu satu hal yang berbeda, Kalau BPJS buat Depok sederhana saja. Bagaimana publik itu lebih mudah mengakses BPJS, Dan kelainannya lebih cepat. Nah, itu ada di program kita, Memberdayakan rumah sakit, Dan sudah dilaksanakan, Pak. Pak waliah. Ternyata rumah sakit kita sudah punya, Ternyata beberapa instrumen, Untuk memudahkan pasien. Misalnya, Kemarin si Ibu Kepali dasar kesehatan, Menyampaikan mereka sudah punya sistem, Yang bisa memantau jumlah tempat tidur. Penuh atau tidak. Nah, kalau penuh dirujuk kemana, Ambulansi kita sudah siap. Secara teknologi? Sudah ada, Cuma belum di-publish. Itu saja. Sebenarnya, Digitalisasi itu tuntutan yang tidak terhindarkan, Dalam ademian kota. Terimakasih ambian. Nah, termasuk antrian si Ibu ada juga? Antrian area sebelumnya sudah ada. Jadi, kita mau daftar, Nama kita terlalu langsung, Dijawakan bapak nomor sekian, Diperkirakan jam sekian. Jadi, tidak perlu menunggu dari subuh. Kemarin, kemakannya kejubal, Kenapa? Jam lima, Daripada nongkrong, Berputar nomor itu, kan? Kalau masih antri, Berarti tidak brand me itu, Pak waliah. Tidak ramah. Karena itu tadi, Pengap atau segala-galanya. Apalagi banyak pasien orang tua, ya? Kalau dari sisi pendidikan, Gimana? Yang dimaksud friendly itu, Gimana, Pak waliah? Mungkin lebih sustansi ya? Karena kita, Kalau pendidikan barangkali, Kondisi Depok, Sekarang fokus saya, Bagaimana kita meminimalisir, Persoalan penerimaan siswa baru, BPDB. Bersihkan, Partisipasi awam Depok, Untuk sekolah di Depok, Untuk relatif akan lebih banyak. Ini yang target kita seperti ini. Makanya, Fokus saya, Mohon maaf, Fokus saya 2017, Sampai 2018 ini, Saya sampaikan ke Dewan, Semalam juga itu, Saya pengen, Menambah lokal, Dan menambah sekolah. Itu problem, Saya bilang SMA sudah, Dibagang provinsi. Ini bukan-bukan tidak ada permasalahan, Pasti ada permasalahan. Bagaimanapun, Dia kan orang Depok, kan? Nah ini, 2017, Ini memang belum tertata seperti itu. Karena apa? Karena terkait dengan beroperasi pengadaan lahan, Dan aset, FASUM yang kita miliki. Yang 2017 itu aset FASUM yang bisa dimiliki, Yang sudah tersedia tinggal membangun, Dan relatif di Bebuda, Di Bebuda, Karena sudah SKPL juga sudah diatur lah. Beda dengan pengadaan lahan, Karena harus ada kajian segala macam. Itu sudah ada, Baru ada dua tempat, Dan satu tempat pengadaan lahan di Beji. Satu lagi FASUM yang ada di, Mana? Di Lewinanggung. Satu lagi yang saya masuk pertimbangkan, Di Bojongsari. Bojongsari, Sawangan. Ini bisa diunikan. Tipe penganggaran satu sekolah, Satu sekolah SMP, Kemarin saya tanya berapa, Binas Pendidikan, Itu tidak kurang dari 10M. Sisa anggaran yang bisa kita gunakan, Sekarang kemarin alokasinya tinggal 50M. Tinggal 50M. Karena kita belum dapat dana tambahan, Yang kemarin di Bunda itu, Dari pusat. Nah 50M inilah yang saya berdayakan, Untuk membangun, Ruang kelas baru dan sekolah. Dan juga tentunya peningkatan, Peningkatan guru, Guru honor. Ini yang jadi masalah. Guru honor yang ada di sekolah negeri, Yang sudah bersertifikasi. Ini hambatan paling besar adalah, Undang-undangnya, Aturannya. Jadi satu sisi, Pan-RB gak boleh wali kota mengangkat, Tenaga honor. Betul, betul. Mereka honor di situ, Itu sudah lama, Atas SK kepala sekolah. Iya kan? Kepala sekolah, Sekolah dulu sudah lama. Nah mereka ikut sertifikasi, Dapat sertifikat. Nah ada aturan dari kemandagi, Sertifikasi mereka akan dibayar, Apa dananya? Dana sertifikasi yang akan dibayar, Kalau ada surat pengakuan dari kepala daerah. Nah kalau kita tanda tangan, Menyatakan dia adalah guru honor, Honor ini, Ini, Ini sikap yang, Apa istilahnya? Sikap karet ini. Sikap-sikap abu-abu. Kita khawatir, Sejak zaman Pak Anur kemarin, Khawatir bahwa ini menjadikan cerah, Untuk bawa wali kota, Mengangkat tenaga honor. Bawa salam, Bisa ditegur, Habis-habisan sama Pan-RB. Saya bilang, Tolonglah duduk Pan-RB dengan Menteri, Komendagri, Termasuk Menteri Agama, Guru Agama yang kita pinjam, Untuk kajar di sekolah negeri. Itu sertifikasinya gak kebayar. Kenapa? Karena kita gak bisa, Harusnya kepala kantor, Kepala Komendagri Agama, Yang kedatangan itu SK-nya, Tapi mereka gak mau. Ini harus kepala daerah, Karena kan ranahnya ranah agama, Saya bilang. Sudah duduklah, Tiga Menteri ini, Saya bilang. Pak Wali udah sampein ya? Iya, Saya sampaikan. Bikin aturan, Kira-kira Kepala Daerah, Gak bingung gitu. Bukan gak bingung, Masyarakatnya gak terzolimi. Dulu jadi formal masyarakat. Betul. Nanti yang selalu bikin produk, Memang aturan pusat ya? Iya. Dalam pusat. Dalam kasus ini. Dalam kasus ini. Kalau program Kartu Indonesia Pinter, Di Depok gimana, Pak? Kartu Indonesia Pinter? Iya. Itu jalan. Jalan ya? Itu datanya data TPLS. Oh, betul. Data TPLS. Cuma memang, Kalau ada TPLS-nya kan dari pusat. Dari pusat. Kita, Ketika kita ngecek di lapangan, Ternyata banyak masalah. Ada masalah lah. Ada masalah, Ada masalah, Ada masalah, Ada masalah. Ada laporen di sana kan. Kita menunggu. Kita sifatnya cuma mengusulkan. Data tutup dari sana. Makanya banyak yang tidak. Karena sebenarnya dia miskin, Dia dapat, Tapi di Diri PPLS gak ada. Tapi kalau datanya sebenarnya yang kesedar, Yang kita buat, Itu bisa. Bisa merata. Nah, ini juga bagian daripada Regulasi yang dibuat oleh pusat, Harus mengasuk kepada PPLS, Yang dibuat oleh DPS pusat. Kalau Depok Friendly City ini kapan mau di launching? Apa? Launching, launching. Oh, launching Depok. Nah, launching maksudnya. Pak Wali tuh harus kita sosialisasikan. Tentu waktunya launching juga gitu. Jadi kalau launching formal memang belum. Saya lebih kepada itu tadi. Lebih kepada seneng ya, Dengan kayak gini sesuatu yang, Apa? Masyarakat lihat dulu buktilah gitu. Saya khawatir ketika launching kebisah-bisah besar, Belum ada bukti. Paling gak satu bukti besar. Makanya saya ngotot anggaran tahun ini. Itu yang saya negosiasi sama orang. Saya gak mau tahu. Yang penting saya mau beli tanah untuk alun-alun kota. Tahun depan. Nanti tahun depannya lagi, Sudah ada lomba. Lomba desain alun-alun kota itu seperti apa. Untuk masyarakat sebuah kan. Yang berkaitan dengan Depok Persahabat tadi. Sebab dengan alun-alun kota, Saya melihat banyak persoalan yang bisa kita selesaikan. PKL. Kita musir-musir PKL, Tapi kita tidak memberikan alternatif tempat. Alun-alun ini tinggirannya bisa kita bikin tempat-tempat untuk PKL. Tapi rapi gitu. Bersih, rapi. Kita atur. PKL kalau mau diatur, pergi. Dan orang Depok. Perencanaannya di mana itu, Pak? Belum. Oh, masih. Ya, masih naksir beberapa tempat. Ada yang bilang ya di Margonda. Ada yang bilang ya. Kalau Margonda kan bisa bilang harga tanahnya, Kalau dibanding dengan GDC saja, Sedikit panmas Cilodong ya, Suka main Cilodong. Itu harga tanahnya sekarang sudah lima kali lipat. Kalau GDC bisa dapat lima juta. Ya, apalagi soalnya, Sekarang di Margonda. Margonda 20-25 juta per meter. Kalau izin, Pak Sayang. Saya agak subtansi. Pak Rahmat, Ini sebagai konsultan yang mendampingi, Dalam program Depok Friendly City ini, Gimana ini? Ya, memang kita membantu Pak Idris. Memang dari awal Pak Idris yang menginisasi ini. Kami tukangnya lah. Tukang untuk mencora membangun konsepnya seperti apa. Nah, Alhamdulillah sudah selesai rancangan konsepnya. Dan sudah kita sosialisasikan ke beberapa pihak Yang menjadi stakeholders dari ini semua. Dan saya senang. Kenapa? Karena ini on schedule semua. Jadi selesai. Kemudian sosialisasinya juga. Akhir tahun ini kita harapkan kita sudah punya logo. Makanya Bapak tadi bilang kita tidak akan buru-buru. Karena begini. Bermasuk logo akan dilombakan? Logo akan disayang barakan. Oke, betul. Karena logo itu harus menjadi milik warga Depok sendiri. Dengan jurinya yang beragam dari berbagai segmen masyarakat. Nah, ini implementasi kolaborasi tadi. Kolaborasi itu sih. Berasa memiliki. Kata kunci dari Pak Wali terhadap program ini ya Bapak? Kata keyword penting dari program ini untuk masyarakat Depok. Dan masyarakat Indonesia. Berbagi berkolaborasi. Oke. Berbagi peran. Banyak peran-peran musbida itu apa. Peran-peran kita seperti apa. Peran dewan seperti apa. Peran komunitas seperti apa. Ini peran-peran. Dan kita berkolaborasi. Dan salah satu contoh teknis barangkali. Dari masalah pengursihan. Kita fasilitasi. Toko-toko itu mempunyai tanaman-tanaman. Yang bersifat bisa menghijaukan. Nah, perannya si toko. Pemilik toko yang memang sudah kita tanam ini. Menjaga, memelihara. Ini jangan sampai kejadian hal-hal yang sudah kita alami. Kita taruh pot di situ. Kita taruh pot di situ. Masih kemudian ada oli di situ. Di pot di situ ada oli. Ya, ini namanya tidak berkolaborasi. Tidak berbagi peran. Jadi berbagi berkolaborasi. Itu itu. Begitu ya. Jadi bisa ditambahkan seperti ini. Seluruh persoalan kota itu tidak akan terselesaikan hanya oleh pemerintah. Oke. Oleh karena itu kita melibatkan seluruh stakeholders kota. Nah, salah satu itu yang terutama adalah warga. Nah, jika warga dilibatkan. Masya Allah yang namanya sumber daya itu akan lebih hemat dipakainya. Jadi tadinya alokasi anggaran yang Pak Wali bilang buat pot itu. Tahun depan mendiadakan lagi kan sayang. Tapi kalau ini dijaga, kita tidak perlu mengandalkan lagi untuk pengadaan tahun depan. Dan anggaran yang sama bisa kita pakai buat alokasi yang lain. Memperbaiki protowarnya sekarang. Jadi kekuatan warga, kekuatan modal sosial itu harus digerakkan. Untuk membuat pembangunan kota itu lebih tepat sasaran. Kalah ya. Dan efisien. Nah, itu buat ya. Oke. Oke.